Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kebenaran kita hari ini 27 Desember 2023 berjudul Ketekunan Dewasa ini banyak pengajar yang tidak sesuai dengan Injil yang murni Inilah yang dimaksud Paulus dengan Injil-Injil lain Yaitu Injil yang berbeda dari Injil yang diberitakan oleh Paulus Yang dikatakan Paulus pada Galatia 1 ayat 1-10 Injil lain mengajarkan Yesus yang lain dan spirit atau gairah yang lain 2 Korintus 11 ayat 2-4 Injil lain ini menyesatkan karena memuat ajaran iblis Yang oleh karenanya Tuhan Yesus berkata Agar iblis nyah dari hadapannya Sebab itu merupakan suatu batu sandungan Matius 16 ayat 23 Injil palsu tersebut Tidak dikenali kepalsuannya oleh banyak orang Kristen Sebab mereka tidak mengerti kebenaran Sehingga tidak bisa membedakan kepalsuan atau kebenaran Mereka mengemas kotbah atau mengajarkan mereka dengan merangkai berbagai ayat Dan kesaksian pribadi seakan-akan Hal itu Alkitabiah Ditambah lagi dengan pernyataan bahwa mereka sangat dekat dengan Tuhan Maka pengakuan itu merupakan usaha Melegalisir pengajaran palsu tersebut Seakan-akan kebenaran agar bisa diterima masyarakat Kristen Ajaran-ajaran palsu tersebut pasti tidak menggiring orang Kristen Pada rencana penyelamatan yang benar Yaitu mengembalikan manusia kepada rancangan Allah yang semula Mereka memikirkan apa yang dipikirkan manusia Yaitu bagaimana menyelamatkan hidup hari ini Melalui karya salib Tuhan Yesus Kristus Padahal salib itu diadakan justru untuk meninggalkan dunia Atau tidak menyelamatkan hidup hari ini Demi kehidupan yang akan datang Dengan cerdiknya mereka membungkus pengajaran palsu tersebut Dengan bungkusan yang baik Seakan-akan rohani padahal isinya sangat duniawi Yang bertentangan dengan apa yang dipikirkan oleh Allah Pemalsuan ini begitu canggih Sehingga banyak orang tanpa sadar disesatkan Pada dasarnya mereka membangun kerajaan manusia di bumi Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus Yang menghendaki agar Tuhan Yesus Memulihkan kerajaan bagi Israel Kisah Rasul 1 ayat 6-8 Banyak kemasan spirit atau gairah Gairah dunia dengan bungkus rohani Sehingga banyak orang tanpa sadar disesatkan Dan untuk menghapus pikiran sesat yang ada pada pikiran kita Tidak bisa cepat Perlu waktu yang panjang dan keseriusan Waktu panjang dan keseriusan itu adalah Belajar kebenaran firman Tuhan Yang memadai Sehingga menguduskan diri kita orang percaya Pengudusan terjadi melalui kebenaran firman Tuhan Yohanes 17 ayat 17 Penyucian oleh firman adalah penyucian di dalam pikiran mereka Hal ini tidak bisa berlangsung secara cepat atau terburu-buru Seperti halnya untuk memenuhi kebutuhan jasmani Seseorang harus mengunyah makanan secara benar Dan melalui tahap-tahap yang ketat Artinya Tidak bisa makan sekaligus satu ton beras Demikian pula kehidupan rohani atau pemenuhan kebutuhan jiwa Setiap hari harus mengalami proses pengudusan Sampai pikirannya terbuka Untuk melihat cahaya injil kemuliaan Kristus Yang adalah gambaran Allah 2 Korintus 4 ayat 3-4 Tanpa ketekunan Seseorang tidak akan melihat cahaya injil tersebut Sayang sekali Banyak orang Kristen merasa sudah dimerdekakan oleh korban Yesus di kayu salib Padahal korban Tuhan Yesus merupakan pintu gerbang Yang dibuka oleh Tuhan Agar manusia dapat memperoleh kesempatan Untuk dimerdekakan oleh kebenaran Yohanes 8 ayat 31-36 Korban Tuhan Yesus tidak secara otomatis Membebaskan manusia dari pelenggu dunia Dalam hal ini Setiap orang percaya harus memiliki usaha Untuk menyerap sebanyak mungkin kebenaran Untuk dimerdekakan Aspek lain kalau orang-orang Kristen dari kelompok tertentu sudah terlanjur terjerat Oleh pengajaran yang sesat Maka mereka tidak mudah dapat dilepaskan Telinga mereka sudah tidak bisa mendengar ajaran yang benar Mereka mengumpulkan guru-guru yang menyenangkan telinganya 2 Timotius 4 ayat 3 Mereka yang mendengar ajaran salah itu Bisa semakin sesat Dan sampai taraf tertentu membuat mata hati mereka menjadi gelap Dan tidak pernah bisa mengerti injil kerajaan sorga yang benar 2 Korintus 4 ayat 3-4 Matius 3 ayat 21-22 Kalau mata hati mereka gelap Maka betapa gelapnya kegelapan itu Sampai pada taraf ini Seseorang menjual diri Atau hak kesulungannya seperti esau menukar hak kesulungannya dengan semangkuk makanan Ibrani 12 ayat 16-17 Orang-orang ini tidak terlatih mengikuti perlombaan yang diwajibkan Yaitu memiliki penurutan terhadap kehendak Allah Seperti Tuhan Yesus Ibrani 12 ayat 2-4 Bagi mereka Keselamatan dalam Yesus Kristus diberikan Untuk menjawab kebutuhan jasmani Mempermudah kehidupan di bumi Dan jaminan secara otomatis masuk sorga Perlombaan yang diwajibkan diganti dengan berlomba semakin diberkati Dengan berkat jasmani atau materi Kalau di kalangan pendeta mereka berlomba untuk memiliki gereja paling besar Jumlah jemaat paling banyak Dan berbagai ukuran duniawi atau lahiria lainnya Maka orang percaya harus mengalami penyucian pikiran Sehingga dapat melihat cahaya injil tentang kemuliaan Kristus Yang adalah gambaran Allah Demikian kebenaran kita hari ini Selamat berjuang mengalami penyucian di dalam Kristus Tuhan Yesus memberkati Sola Gracia Terima kasih telah menonton!